Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga inilah ingin Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu Dan tampaklah olehnya dua orang melekat berpakaian putih Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki Di tempat mayat Yesus terbaring Kata melekat-melekat itu kepadanya Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka Tuhanku telah diambil orang Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang Dan melihat Yesus berdiri di situ Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepadanya Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman Maka ia berkata kepadanya Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia Supaya aku dapat mengambilnya Kata Yesus kepadanya Maria Maria berpaling dan berkata kepadanya Dia adalah bahasa Ibrani Rabuni Artinya guru Kata Yesus kepadanya Janganlah engkau memegang aku Sebab aku belum pergi kepada Bapak Tetapi pergilah Kepada saudara-saudaraku Dan katakanlah kepada mereka Bahwa sekarang Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu Kepada Allahku dan Allahmu Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid Aku telah melihat Tuhan Dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya Demikianlah indir Tuhan Terpujilah Kristus Para suster, bapak, ibu, saudara, saudari Umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Tadi itu waktu misal Setelah penguburan Pater Maria Magdalena Bapak Puskup sedikit memberikan penjelasan tentang Kenapa gereja katolik sangat menginginkan dan mengharapkan Semua orang mati itu dikuburkan, tidak dikremasi Hal ini terkait dengan keinginan Romo Mariamma Eh, Romo Subage Yang meminta Kalau nanti dia sudah meninggal Dia dikremasi dan Agunya taruh di Di Satu Yosef sana Terus Bapak Puskup bilang Kalau orang katolik Lebih baik dikuburkan Kenapa? Karena Menguburkan itu dan kuburan itu memiliki nilai Memori Membuat kita gampang mengenang Dan tetap terus Connect dengan orang yang sudah meninggal Dan Rasanya memang Hal ini Sangat baik Dan memang dipertahankan oleh tradisi gereja katolik Untuk harus menguburkan orang mati Kremasi itu bukan tradisi dan kebiasaan katolik Karena Juga terkait dengan Kristi bayang Terkait dengan hidup Yesus Yesus kan dikuburkan Dan ada teologi tersendiri dibalik Kuburan Terkait dengan kebangkitan Karena Kalau Yesus tidak dikuburkan Kita tidak bisa membuktikan Ia bangkit Seperti dalam kisah Injil Justru karena kuburnya kosong Baru benar bahwa Yesus bangkit Kalau kita diabungin Bagaimana kita tahu kita bangkit? Apalagi kita percaya kepada kebangkitan badan Maka memang sangat diharapkan Dan dihancurkan Orang katolik itu jangan kremasi Kecuali kalau situasi dan kondisi sudah sangat memungkinkan Misalnya sudah kepenuhan dikubur Apalagi kan ada bahasa lagi kita dibuat dari tanah kembali ke tanah Nah yang paling penting itu Kubur membuat kita gampang ingat Mereka yang telah meninggalkan kita Demikian pun seandainya Kalau sudah terpaksa dikremasi Maka abunya harus ditaruh di tempat khusus namanya kolaborium Tidak bisa ditaruh sembarang Juga tidak bisa dibagi-bagi ke anak-anak Karena kadang ada orang bilang Kalau sudah dipakar Abunya diambil Jadi anak-anak boleh bawa masing-masing ke rumahnya Itu tidak bisa Karena Maknanya sudah berbeda Nah yang paling penting untuk kita Dalam Injil kita mendengar cerita tentang Maria Magdalena yang kekubur Karena ia kangen dengan Yesus Kalau saja Yesus dikremasi Pasti tidak ada tempat pelambiasan Untuk melepaskan rindu berjumpa dengan Yesus Sama dengan kita Kita tidak punya Sarana untuk melepas rindu dengan orang-orang yang sudah meninggal Kalau dia tidak punya kuburan Dan yang paling penting adalah Bukan saja juga tentang memori Bukan tentang kenangan Tapi makna yang ada di balik Maria Magdalena menjumpai kubur kosong Namun bukan tanpa makna Ada makna yang sangat besar di balik kubur kosong Yaitu Ia menemukan Tuhan Bukan saja ia menemukan Tuhan Tapi Tuhan lebih dahulu menemui dia Ketika pikirannya hampa Ketika hatinya terasa hampa Tuhan datang menegur dia dari belakang Maria Bapak ibu Kubur kosong bisa juga bermakna simbolis Artinya Dalam hidup kita juga Kita sering menemukan diri Menatap secara hampa Seperti bengong Begitu Pandangannya tertuju Jauh ke sana Tapi seperti tidak ada isinya Itu yang sering disebut dengan Ngelantur atau melamu Dan juga ketika kita punya banyak persoalan hidup Bisa ada dua kemungkinan yang terjadi Pikiran kita dijejali oleh banyak hal yang tidak perlu Yang kedua bisa jadi plong begitu Blank gitu Seperti Tidak sedap memikirkan sesuatu Walaupun menatap Dan Maria Magdalena itu Menatap kubur kosong Dia blank Kehilangan harapan Bahwa ia datang ke kubur Untuk menjumpai Yesus Tapi malah ia tidak menjumpai Yesus Tentu Dalam kondisi seperti ini Ia kecewa Ia merasa kehilangan Hidup terasa hampa Tuhan yang sangat ia kasihi dan mengasihi dia Hilal dari kubur Sama dengan kita Kalau ada orang dekat yang meninggal Tentu rasanya berbeda Kalau kita menjumpai dia Sebelum ia dikuburkan Atau saat ia Dismayamkan Kalau tidak dapat jelasannya Ada rasa yang lain Seperti itulah perasaan Maria Magdalena Hampa Tapi justru dalam kehampaan pikiran dan perasaan Tuhan datang menyampa Maria Ia terkejut Ia tidak berpikir bahwa itu Tuhan Ia berpikir bahwa itu adalah penjaga kubur Lalu dia bilang apa? Eh kasih tau kepada saya Kalau memang kamu yang sembunyikan mayat Atau jenazah Yesus Tapi kemudian Tuhan sendiri yang membuka hati dan pikirannya Lalu kemudian Maria sadar bahwa itu adalah Tuhan Bapak Ibu Kita sering hanging Blank Hampa Tapi Taukah kita bahwa Tuhan selalu datang menyampa Tuhan datang menghadirkan diri di dalam kehampaan Untuk mengisi kembali hidup kita Persis seperti yang dialami oleh Maria Magdalena Maka yang paling penting Sebenarnya adalah Tetap Berjuang Berjuang untuk mencari Tuhan Kalau kita betul orang Katolik Hidup terasa hampat Kalau selama masa Covid kita tidak pernah terima komunik Tidak pernah ke gereja Itu kalau betul Katolik Saya itu sering mendapat chat dari teman-teman di Newmont Yang ada di Sumbawa Barat Mereka selama Covid tidak pernah ada misi Dia bilang Rumuh Kami sudah bosan di Gordas Dreaming Kami rindu terima itu komunik Dan orang Katolik sejati pasti begitu pikirannya Kalau sudah terlalu lama tidak terima komunik Hampa Dan kita akan terus kehilangan Tuhan Kehilangan harapan Kalau kita tidak berjuang untuk datang Seperti Maria Magdalena Walaupun Yesus sudah mati Ya tetap datang Datang ke kuburnya Nah pengorbanannya untuk datang ke kubur Yesus Membuat Yesus mengobati Perasaannya yang hampa Pikirannya yang blank Dengan sendiri menyampa Nah kalau kita pun mengalami kegalauan dalam hidup Mengalami kehampaan dalam berpikir dan merasa Jangan sampai tinggalkan Tuhan Jangan sampai tinggalkan gereja Datang Datang ke gereja biar terasa hampa Nanti Tuhan datang menepuk bahu kita Untuk mengatakan Ini aku selalu menyertai engkau Persis seperti Yesus sendiri datang Untuk menepuk bahu Maria 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 tertuju dan ingin memeluknya Tapi Tuhan bilang apa Jangan perlu sentuh aku Sebelum aku pergi berjumpa dengan Bapak Tapi paling penting Sekarang engkau sudah tahu Bahwa aku ada Aku tidak mati Aku sudah bangkit Dan katakanlah kepada murid-muridku Bahwa engkau sudah menjumpai aku disini Bukan dalam kondisi terbaring sebagai jenazah Tapi Tuhan yang sudah hidup dan bangkit Seperti itulah cara Tuhan menghidupkan kembali Rasa pesimisme kita Rasa kehilangan dan kehampaan dalam hidup Yang paling penting Jangan pernah untuk makin lari dan menjauh dari Tuhan Ketika kita sedang mengalami kehampaan dan kelesuan dalam hidup Apalagi Yesus selalu bersantar Datanglah kepadaku Kalian yang retih memikul doban berat Aku akan memberikan rasa lega kepadamu Dan beban pun ringan Semoga Tuhan berkati